Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat tutorial singkat cara mengganti dan merestore kernel original di Xiaomi Redmi Note 8. Dan cara ini bisa diterapkan di stockroom UI maupun di customroom dengan base AWS-P. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris pelangkapnya. Dan untuk informasi buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini atau tutorial cara mengganti dan merestore kernel di Xiaomi Redmi Note 8, pastikan kalian sudah menuhi serat berikut. Yang pertama, pastikan handphone kalian sudah dalam keadaan terunlock bootloader. Yang kedua, sudah terpasang custom recovery atau TWRP. Dan yang terakhir, pastikan kalian sudah menyiapkan file kernel yang akan kalian ganti sebelum kalian merestore kernel bawaan di Xiaomi Redmi Note 8. Dan untuk informasi, customroom yang saya pakai adalah customroom dengan base OS-P yaitu Corvus OS versi 9.5 di Xiaomi Redmi Note 8. Oke, kita lanjut ke tutorial cara mengganti dan merestore kernel original di Xiaomi Redmi Note 8. Dan cara ini bisa diterapkan di stockroom UI maupun di customroom dengan base OS-P. Yang pertama, matikan dulu handphone kalian. Langkah berikutnya, kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol lock power. Dan TWRP yang saya pakai adalah TWRP dari orange fog, versi stabil, dan versi terakhir. Dan disarankan untuk memakai TWRP yang sama. Oke, setelah masuk ke TWRP, langkah pertama masuk ke menu backup. Lalu pilih new backup. Lalu pilih select store 8. Atau pilih penyimpanan dan kalian ribas memilih memory internal maupun memory eksternal. Setelah pilih penyimpanan dan lanjut pilih menu new backup. Langkah berikutnya, centang atau checklist. Menu boot dan menu DTBO. Langkah berikutnya, pilih swipe to backup. Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya pilih kembali. Langkah berikutnya kita memasang atau menginstall custom kernel yang sudah kalian download. Langkah berikutnya, cari dan pilih custom kernel yang ingin kalian pasang di Xiaomi Redmi Note 8. Pilih custom kernelnya, lalu pilih swipe to install. Oke, setelah install kernel selesai, pilih web chat, lalu pilih swipe to web. Dan langkah terakhir, pilih reboot system. Oke, setelah menyalah, selanjutnya kita masuk ke setting atau setelan untuk memastikan kernel tidak berubah dengan kernel yang kalian pasang sebelumnya. Masuk ke setelan dan pilih versi Android. Dan bisa kita pastikan kernel tidak berubah dengan yang saya install adalah kernel dengan nama Inception versi 7. Oke, setelah custom kernel selesai, langkah berikutnya buat kalian yang akan merestart atau mengembalikan kernel original. Di Redmi Note 8, kalian cukup masuk ke TPRP kembali. Oke, setelah off, masuk ke TPRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Oke, setelah masuk ke menu TPRP, langkah berikutnya pilih menu backup. Lalu pilih file backup yang sudah kalian backup sebelumnya. Oke, setelah kalian pilih file backupnya, akan muncul tulisan file yang kalian backup sebelumnya, yaitu file boot dan file dtbo. Langkah berikutnya pilih swipe to restore. Oke, setelah selesai, langkah terakhir pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, sekian tutorial cara mengganti dan merestore kernel original di Xiaomi Redmi Note 8. Dan cara ini bisa dicerapkan di custom room dengan base MIUI ataupun stock room MIUI dan custom room dengan base AOSP. Oke, sekian video kali ini dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya untuk Xiaomi Redmi Note 8. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati.